Ada banyak hal yang membuat aku sangat suka dengan gunung, gunung kembar misalnya. Itu lho gunung sumi sintoro. Salah satu alasannya adalah perjalanannya selalu menghadirkan cerita yang unik dan kadang tak terduga. Seperti cerita konol berikut ini yang kita alami. Rencananya kita mau naik ke gunung Ungaran via Metini. Motor kita titipkan di salah satu harga, lalu kita jalan kaki menuju perumasan. Sampai sini ada yang aneh? Ya, betul. Mereka para pemudar bahan dengan santuinya cuma bawa tas kecil. Sebenarnya ini adalah nampak tilas perjalanan 6 tahun yang lalu waktu itu aku naik bareng teman-teman rame-rame. Dan aku baru kenal mereka sehari. Mungkin kalau lihat video ini mereka akan bilang, Siapa pemuda ini? Saya tidak kenal. Yang aku sukai lewat jalur ini yaitu view-nya yang begitu indah. Kanan-kiri terhampar kebun tenan elok lainnya permadani dan ada juga sungai yang begitu asri. Belum sampai sejam kita jalan, salah satu teman kami yaitu Intan Payung alias Ehsan. Eh kebalik, Ehsan alias Intan Payung sudah kelelahan. Maklum, kisah anak ini baru pertama kali muncak. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Jika kita berjalan cepat, kita hanya butuh waktu satu jaman untuk sampai perumasan, yaitu basecamp terakhir sebelum pendakian. Sekitar maghrib, kita sampai perumasan dan langsung menyantap nasi beserta lauk yang sudah tersedia di sana. Tapi ini gak gratis bu, geng. Emangnya warungnya buahmu, pada. Nah, dari sini cerita berawal. Awalnya kita pengen naik akan tetapi, lagi-lagi si Ehsan kakinya sudah tidak kuat. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ngecam di area yang biasa buat anak pramuka. Ya, anggap ecah ini pindah kos. Yang bertugas mendirikan tenda dan bagian memasak adalah Miki. Beliau ini adalah ahli bidang perbakaran. Membakar api cemburu misalnya. Si Ehsan ahli dalam bidang sunduk-menyunduk. Kalau aku biasa, bagian tukang Maido. Hangat mentari pagi menyamput di selah dinginnya udara. Dari kejauhan terdengar riuh obrolan hangat para pemetik teh. Jadi, gini guys. Ini tuh emasnya tuh, emas-emas biasa itu pertama kali muncak katanya. Beliau itu kemarin itu yang istirahatnya paling banyak. Itu beliau. Ciuur, ciuur, ciuur. Ciuur, ciuur. Kemarin minum apa? Keratin day. Keratin day. Efeknya berapa menit? Energy drink. Berapa menit efeknya? Sekitar lumayan lama lah. Antara 5-10 menitan lah. Oh, 5-10 menitan efeknya. Setelah itu? Capek juga. Ternyata tracknya gila nih, bong. Gimana? Nyesel atau berkesan atau gimana? Ya pengalaman. Impress banget. Nah, ini mas-mas Koki. Jabatannya apa dulu katanya? Pradana. Pradana itu singkatannya apa, mas? Pradana Muda Karana. Oh, Pradana itu Pradana Muda Karana. Dan masnya itu ketuanya itu? Enggak. Pradana, Pradana. Enggak ada ketuanya. Enggak ada ketuanya. Nah, gimana Anda bisa memasak dengan seperti ini? Praktekin dong, bos. Tinggal masak aja repot amat. Gup Anda terlalu rumit. Goprok. Pertanyaannya tidak terlalu blok. By the way, kemarin tadi malam. Kemarin tadi malam. Tadi malam. Yang enggak pakai sleeping bagan, ente doang. Gimana ente kok bisa tahan dengan sikap dinginnya dia ke kamu akhir-akhir ini? Karena saya percaya eker. Indonesia negara ku eker jaketku. Kalo toko lain tutup. Iya. Ini produk Indonesia. Ini menghilangkan filosofi memasak. Ada filosofi ini barang. Biasanya emang filosofi memasak mungkin? Tidak boleh sampai terlalu penuh. Menghalangi kematangan. Oh itu, terus itu dari mana? Ente belajar itu dari mana? Anakmu seanyalah. Killing. Tidak boleh. Wih, anjay. Anjay, anjay. Wih, si, si. Wah, wah. M-Y-U-T. Oh iya, di perumasan ini ada gua Jepang. Kalo kesini rasanya gak afdol kalo gak mampir. Wih, tembus ya. Tembusin diin. Tidak ada di sini. 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 Gimana, bagus kan? Sayang, kurang gandenganya aja. Pokoknya, kalo kesini siapkan kamera and say sure moment. Wih, ngeri. Cok, cok, inggris, cok. Foto-foto udah, kegua Jepang udah, makan-makan udah, waktunya beres-beres dan bersiap untuk pulang. Nah, di sini momen lucu terjadi. Karena si Ehsan kakinya gak kuat, buat jalan jauh, terpaksa kita berempat patungan menyewa pick-up untuk mengantar sampai ke Medini, tempat kita menitipkan motor. Akan tetapi, di luar dugaan, perjalanannya menjadi semakin seru dan kita baru sadar bahwa view-nya begitu sangat-sangat indah. Selamat tinggal, kuat Jepang. Selamat tinggal, kuat Jepang. Kuat Jepang, selamat tinggal. Wow, ini paling asli bro. Otol anu bro, lightscape gue bro. Otol anu. Ada yang lu sabar. Wah, dari kanan semua, apa dari kanan? Bar, bar, gue dulu. Ingat video, video bar. Video, video. Wow. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Hai jujur asal lagi wazir hai 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 mantap mak culture Sejauh mata memandang adalah hamparan kebun teh mengelilingi gunung Ungaran yang tampak gagah di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah salah satu alasan kenapa aku sangat cinta Indonesia. Alamnya yang begitu indah, senyum dan ramah tamah warganya, dan juga teman-teman konyol yang tidak jain. Tetapi terlepas dari semua itu, timbul suatu pertanyaan yang sangat mengganjal di dalam hati. Jodoh saya di mana? Tolong! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!